Assalamualaikum, saya baru selesai membuat alat tes semua LED dan semua jenis HPL, kalian perhatikan Oke sebelum praktek kita ke teori dahulu, karena tegangan LED berbeda-beda dan arusnya juga berbeda-beda, saya batasi saja agar bisa mengukur semua LED dengan satu alat dengan arus maksimum 20mA, oke saya gambar saja, misal ini regulator, nanti yang akan saya gunakan 7805 saja, ini input, kemudian output, ini adjust, Untuk membuat sumber arus, ditambah resistor, di output, jadi ini output barunya, oke nilai R yang digunakan, tegangan 7805, 5V, dibagi arus yang kita ingin setting, misalkan 20mA, Ini didapat sekitar, berapa tadi, ini didapat sekitar 270, ini didapat sekitar 200, perhitungan 250 ohm, karena tidak ada di pasaran, jadi akan saya gunakan 270 ohm, Bila kalian menggunakan 7812, sama saja, hanya beda di tegangannya, misalkan disini 7812, jadi R sama dengan 12V dibagi arus maksimum, Paham ya bro, Kalian juga bisa menggunakan LM317, rumusnya, untuk LM317 atau 338, besarnya R sama dengan 1,25V, dibagi arus maksimum, misalkan 20mA, Kalian tinggal hitung sendiri, oke kita praktek saja, oke saya akan menggunakan 7805 saja yang umum, ini VIN, kalian lihat gambarnya, saya akan pasang di adjust dan output, saya tekuk saja dahulu, Kemudian resistornya, 270, saya pasang di output dan referensi, nanti referensinya sebagai output, oke saya rapikan dahulu, Oke saya solder, ini output, ini menjadi output baru, adjust, oke akan saya buat secara portable saja, Jadi agar dapat mengecek seluruh jenis LED, saya menggunakan tegangan 18V, saya seri, 2 buah baterai 9V, kalian lihat, jadi ini positifnya, saya tambah saklar, kemudian ini negatifnya, Kemudian akan saya tambah meter, akan saya taruh disini saja, kemudian 7805 nya, akan saya taruh disini saja, oke saya rapikan dahulu, Oh iya satu lagi, kalian perhatikan, ini logik proof yang untuk negatif, ini positif, oke saya rapikan, oke saya beri kabel input di regulator 7805 pin 1, Kemudian saya solder pengukur tegangan meter, dengan proof positif ini, ke 7805 adjustable, Lalu input regulator, dengan input meter, saya gabung ke saklar positif, oke saya rapikan dahulu, Kita lihat hasilnya, input regulator, input meter, ke saklar positif, ini positif, Saya coba nyalakan, saya coba beri negatif meter, harusnya nyalakan, Ya benar, Hanya 15V, Lalu kabel proof negatif, Ke negatif meter, Saya gabung, Lalu ke negatif meter, Oke, Negatif nya, Oke, Agar tidak tertarik-tarik, Saya beri lem saja semua, Oke, Kita coba hasilnya, Roof negatifnya saya pasang, Saya cek dahulu arusnya, Oke, Ini led, Negatif, Sekarang saya coba, Terlihat, Oh, Belum nyala, Oke, Tegangan awalnya 15V, Kalian lihat, Kalau benaran 15V, Ini pasti putus, Karena ini sumber arus, Jadi tidak masalah, Dan kalian perhatikan, Tegangan dan besar arus, Saya coba, 22, Sebetulnya kebesaran ini, Jadi kalau kalian mau buat, Resistornya ganti saja dengan, 300 Ohm, Tapi tidak apa-apa ini, Jadi kalau bisa di bawah 20, Maksimum 20 mA, Oke, Saya coba dahulu, Yang flash, Negatif, Ini led flash, Kalian perhatikan, Tegangan dan besar arusnya, Terlihat bro, Bisa flash, Oke, Mantap, Kemudian akan, Saya coba, Jenis led lainnya, Misalkan, Ini, Oke, Positifnya, Tidak apa-apa, Kalau terbalik, Tidak menyala, Kita coba saja, Di sini, Kalian perhatikan, Tegangannya, Tidak nyala, Saya balik, Tegangannya 10 volt, Kalian lihat bedanya, Ini kri, 10 volt, Kemudian, Saya coba, Lampu philip, Jadi, Besar tegangan ini, Menentukan jenis, Dari led atau HPL, Yang akan kita tes, Mantap bukan, Oke, Seperti ini, Ini bekas philip, 3 volt, Kalau tidak salah, Jadi, Kalau tidak nyala, Kalian balik saja, Atau memang rusak, Nyalah, Kalian lihat, Tegangan philipnya, 8,9 volt, 8,9 volt, Oke, Saya coba yang abal-abal, Ini banyak yang mati, Ya, Nyalah, Kalian lihat tegangannya, 2,38, Mantap, Mantap, Kalau mati, Langsung ketahuan, Ini nyala juga, Ini sepertinya, Mati, Mati, Ini memang banyak yang mati, 2,4, Oke, Bro, Mantap, Oke, Saya coba lagi, Jadi, Karena tegangannya besar, Jadi, Bisa mengukur, Atau mentes, HPL atau LED, Di bawah tegangan, 14,9, Oke, Ini, Saya coba, Kalian perhatikan, Besara tegangan, 9,06, Mantap, Bro, Oke, Bro, Terima kasih telah berkunjung, Salam sehat, Wassalamualaikum warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,